Selamat datang kembali ke channel Liga 1, 6, 8. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita kembali lagi untuk memprediksi beberapa tim bola untuk teman-teman semua. Terdapat beberapa tim bola yang akan kami rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk dimainkan pada tanggal 12 hingga tanggal 13 Januari 2021. Beberapa tim yang kami rekomendasikan dapat dibetingkan di Mix Parlay, Handicap, dan juga Over Under. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Pertandingan pertama yang akan bermain pada tanggal 12 Januari 2021. Pertandingan pertama terdapat tim Spezia yang akan menjamu tim Sampdoria. Kedua tim ini akan berlaga di Piala Itali seri A. Mengenai statistik dari kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini. Tim Spezia mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 5 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 9 kali. Sedangkan pada tim Sampdoria mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 9 kali. Jika dilihat posisi klasemen kedua tim ini, tim Spezia menduduki peringkat ke-11 sedangkan pada tim Sampdoria menduduki peringkat ke-16. Statistik dan klasemen kedua tim ini diungguli oleh tim Sampdoria. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan over-under, di mana teman-teman dapat memilih over 21 per 2 atau skor akhir di pertandingan ini mencapai 3 bola yang masuk. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 21 per 2, 23 per 4, serta 21 per 4. Pertandingan kedua yang akan bermain pada tanggal 12 Januari 2021. Pertandingan kedua terdapat tim Huesca yang akan menjamu Real Betis. Kedua tim ini akan berlaga di La Liga Spanyol. Mengenai statistik pada kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini. Tim Huesca mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 7 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Sedangkan pada tim Real Betis mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini, tim Huesca menduduki peringkat ke-20 dan tim Real Betis menduduki peringkat ke-12. Statistik dan klasemen diungguli oleh tim Real Betis. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat bermain bettingan HDP, di mana teman-teman dapat memilih tim Real Betis dan bermain tanpa adanya por saat melawan Huesca. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1, 6, 8 terdapat 1 per 4 serta 0 atau bermain tanpa por maupun bermain bertahan. Pertandingan ketiga yang akan bermain pada tanggal 13 Januari tahun 2021. Pertandingan ketiga terdapat tim Granada yang akan menjamu tim Osasuna. Kedua tim ini akan berlaga di La Liga Spanyol. Mengenai statistik pada kedua tim tersebut, dapat kita lihat di sini. Tim Granada mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 8 kali. Sedangkan pada tim Osasuna sendirinya, kemenangan belum pernah didapatkan oleh tim ini, seri di dalam pertandingan sebanyak 8 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 8 kali. Tim Granada unggul dalam statistik dan kelas semen. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Osasuna untuk bermain betahan di dalam pertandingan sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat seperempat, nol atau bermain tanpa por maupun bermain bertahan, serta setengah. Pertandingan keempat yang akan bermain pada tanggal 13 Januari 2021. Pertandingan keempat terdapat tim Atletico Madrid yang akan menjamu tim Sevilla. Kedua tim ini akan berlaga di La Liga Spanyol. Mengenai statistik kedua tim tersebut, dapat kita lihat bahwa, tim Atletico Madrid mendapatkan kemenangan sebanyak 15 kali, tidak ada pertandingan yang seri, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 1 kali. Sedangkan pada tim Sevilla mendapatkan kemenangan sebanyak 11 kali, seri di dalam permainan sebanyak 3 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 2 kali. Jika dilihat dari statistik kedua tim ini, pada tim Atletico Madrid menduduki peringkat ke-1 atau menjadi yang teratas sedangkan pada tim Sevilla sendirinya menduduki peringkat ke-6. Statistik pada kedua tim ini diungguli oleh Atletico Madrid. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman semua dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Atletico Madrid serta memberi por kepada Sevilla sebanyak 1 per 4 bola. Bursa pertandingan yang tersedia di situs Liga 1, 6, 8 terdapat setengah, seperempat, serta tiga perempat. Pertandingan kelima yang akan bermain pada tanggal 13 Januari 2021. Pertandingan kelima terdapat tim Sheffield United yang akan menjamu tim Newcastle. Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Inggris. Mengenai statistik kedua tim tersebut, dapat kita lihat bahwa tim Sheffield United belum pernah mendapatkan kemenangan, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 14 kali. Sedangkan pada tim Newcastle mendapatkan kemenangan sebanyak 5 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di pertandingan sebanyak 7 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim ini, pada tim Sheffield United menduduki peringkat ke-20, sedangkan pada tim Newcastle menduduki peringkat 15. Statistik dan klasemen kedua tim ini diungguli oleh tim Newcastle. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat bermain di bettingan HDP dan memilih tim Newcastle untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar setengah bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat seperempat, nol atau bermain tanpa por maupun bermain bertahan, serta setengah. Pertandingan ke-6 yang akan bermain pada tanggal 13 Januari 2021. Pertandingan ke-6 terdapat tim Benley yang akan menjamu Manchester United. Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Inggris. Mengenai statistik kedua tim tersebut, dapat kita lihat bahwa, pada tim Benley mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 4 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 5 kali. Sedangkan pada tim Manchester United mendapatkan kemenangan sebanyak 12 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 3 kali, dan kalah dalam pertandingan sebanyak 1 kali. Jika dilihat dari posisi klasemen kedua tim tersebut, pada tim Benley menduduki peringkat ke-16, sedangkan pada tim Manchester United menduduki peringkat ke-2. Statistik dan klasemen diungguli oleh tim Manchester United. Jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini, teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Benley untuk bermain bertahan di dalam pertandingan sebesar 1-1 per 2 bola. Bursa pertandingan yang tersedia pada situs Liga 1-6-8 terdapat 1-1 per 4, 1, serta 1-1 per 2. Pertandingan ke-7 yang akan bermain pada tanggal 13 Januari 2021. Pada tim ke-7 terdapat tim Wolverhampton yang akan menjamu tim Everton. Kedua tim ini akan bermain di Liga Premier Inggris. Mengenai statistik kedua tim tersebut dapat kita lihat bahwa, tim Wolverhampton mendapatkan kemenangan sebanyak 4 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 6 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 6 kali. Sedangkan pada tim Everton mendapatkan kemenangan sebanyak 7 kali, seri di dalam pertandingan sebanyak 2 kali, dan kalah di dalam pertandingan sebanyak 7 kali. Jika dilihat pada kelasemennya, tim Wolverhampton menduduki peringkat ke-13, sedangkan pada tim Everton menduduki peringkat ke-7, jika teman-teman ingin bermain pertandingan ini. Teman-teman dapat mengambil bettingan HDP dan memilih tim Everton untuk bermain bertahan sebanyak setengah bola. Bursa pertandingan yang terdapat di situs Liga 1, 6, 8 terdapat 0 atau bermain tanpa por atau bermain bertahan, seperempat, serta setengah. Inilah beberapa tim yang kami rekomendasikan kepada teman-teman semua yang akan bermain pada tanggal 12 hingga tanggal 13 Januari 2021. Ini hanyalah sebuah prediksi dari saya. Jika teman-teman mempunyai prediksi lainnya silakan mengikuti prediksi dari Anda. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.